Intro Yes, pemirsa selamat bergabung kembali di talkshow Literasi Digital. Yihihi, apakah keadaan Anda dalam kondisi yang sedang sehat dan bersemangat? Seperti saya yang sangat bersemangat sekali mengantarkan acara ini. Kenapa saya bersemangat? Karena ini penting banget loh. Literasi digital itu penting. Kita ini sedang menuju ke masyarakat digital. Terlalu enak terkoneksi. Internet itu bukan bicaraan soal makanan. Interconnected network. Artinya kita dengan mudahnya kita mendapatkan banyak sekali informasi. Dan informasi yang mudah didapatkan itu justru harus disaring. Gak bisa semuanya kita yakin itu adalah informasi yang valid dan benar. Makanya tema yang kita ambil kali ini dalam talkshow Literasi Digital adalah Hati-hati berita hoaks, hoaks, hoaks. Pake eho seperti itu ya. Dan yang akan menemani saya ada dua wanita hebat di sini. Yang pertama ada Mbak Loina Perangin-Nangin yang juga merupakan dosen dari Universiti Swiss Jerman ya. Juga Presidium Litbang Mavindo. Halo Mbak Loina. Halo juga Mbak Ufindo. Terima kasih sudah hadir. Ada ini sahabat lama saya ya. Yang kalau ngomong lancar sekali. Mbak Devi Rahmawati yang juga merupakan pengamat sosial UI. Dan masih banyak sebenarnya sih kegiatan lainnya dari Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Terima kasih sehat terus. Super sehat bersama orang-orang keren. Betul. Kita sangat bersemangat sekali. Tetapi sebelum kita majukan dengan talkshow-nya. Kita coba lihat dulu video tayangan berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Pemirsa itu dia grafis kita melihat sama-sama. Melihat sama-sama ada sanksi hukuman bagi mereka yang menyebarkan hoax. Udah ada hukumannya. Udah ada regulasinya. Tetapi masih aja banyak yang menyebarkan hoax. Ini mungkin saya mulai dari Mbak Loina dulu ya. Apa lagu Projek Pop yang Anda sukai? Oh bukan itu pertanyaannya. Maaf. Kenapa sih masih banyak berita hoax yang banyak muncul di media sosial? Yang pertama karena orang malas memverifikasi informasi yang diterimanya. Malas. Malas ya. Kemudian hasil penelitian saya di tahun 2020 itu sengaja ya. Saya ingin tahu gitu. Ternyata masih ada kecendulungan orang untuk mengaktualisasi diri menjadi yang pertama mempiralkan. Tanpa melihat pada akurasi dari informasi tersebut. Oke. Yang pertama itu ya. Jadi ada keinginan untuk aktualisasi diri. Ini hasil penelitian loh. Yang kedua karena merasa itu adalah tanggung jawab dia. Supaya orang lain mendapat informasi tersebut. Oke. Walaupun mungkin belum terkonfirmasi tingkat kebenarannya. Mungkin digerakkan oleh pengen dianggap penting mungkin. Jadi nomor satu itu tadi aktualisasi diri ya. Penelitian yang pertama. Nah gue yang pertama tau nih. Itu bahasa sopannya Mbak Loina ya. Aktualisasi diri itu bahasa sopannya. Bahasa ilmiah. Kalau bahasa pergaulannya lo pengen dianggap penting banget sih. Bagi-bagi informasi gitu ya mungkin ya. Jadi ada kecenderungan begitu. Sekitar 60 ke 70 persen. Kemudian sekitar 40 ke 50 persen. Karena merasa itu bagian dari tanggung jawab sosialnya. Bahwa orang lain harus tau. Apalagi penelitian saya itu kan diadakan pas jaman pandemi. Oke. Ada banyak hoax kesehatan tuh yang beredar kan. Obat ini. Begini cara mencegah gitu yang aneh-aneh itu ya. Jadi dia merasa bahwa ya orang lain harus tau. Karena ini penting. Bibit-bibit gibah mungkin tuh ya. Tahu gak sih? Bukan ngomongin orang mungkin ya. Iya, iya, iya. Bibit-bibit gibah. Mbak Devin jangan ketawa dulu. Ini pertanyaan berikutnya buat Mbak Devin nih. Susah nih pertanyaannya nih. Cari hoaxnya dulu. Kenapa sih masih banyak orang yang cenderung lebih percaya berita hoax. Daripada berita yang terverifikasi dari media mainstream. Lalu mudah menyebarkannya. Iya gini apa namanya tadi yang disampaikan oleh kakak kita udah valid banget tuh. Artinya di luar juga penelitiannya sama. Karena kalau kita nyimpulin tuh kalau saya nyoba nyimpulin dari penelitian beliau segala macem tuh sedikitnya ada 5P lah. Kenapa? Nah ini saya suka nih. 5P nih. 5P ya. Projek kopeng keberapa tuh? 9P. Gak masuk dong. Apa aja tuh 5P? Pertama tadi. P yang pertama pahlawan. Pahlawan. Semua orang itu selalu pengen jadi pahlawan. Jadi dia memang niatnya tadi baik aku tuh pengen nabarin dong. Kalau besok katanya kiamat penting dong aku ngasih tau yang lain biar pada siap nih besok kiamat. Dan kiamat terus-terus selalu ada hoaxnya gitu kan. Lalu yang kedua adalah emang pengetahuannya lemah. Dia memang gak ngerti nih apa gitu. Jadi ya yaudahlah share aja. Dan ini yang kemudian menjelaskan ada penelitian yang menunjukkan. Manusia begitu dia semakin takut, dia gak mau takut sendirinya. Bagi-bagi. Itu psikologinya. Jadi oh yaudahlah besok ada tsunami. Oh yaudahlah. Karena begitu orang lain panik juga. P yang ketiga. Dia menikmati sekali bahwa yes aku tidak sendirian panik. Yang berikutnya jelas pergaulan terdekat. Jadi kalau udah yang ngasih info. Kakak Yosi. Kakak kita yang super cerdas. Masa saya gak percaya si ya Allah gitu kan. Orang-orang keren masuk TV. Artis, dosen, maha guru. Masa gak percaya? Padahal bisa jadi dia juga membawa berita hoax tadi gitu kan. Ini dari si ini loh beritanya. Yang bener tuh hoax tuh. Oh bukan gue. Gue gak dapet dari si ini. Gue cuman terusin. Nah yang berikutnya platform. Jadi kalau penelitian kami kecil-kecilan waktu covid juga menunjukkan. Orang mikirnya adalah yang namanya Facebook, Instagram. Pada saat itu belum ada TikTok. Kita belum rame lah. Kita gak ada tapi belum rame. Mereka pikir itu mati jurnalis. Jadi dia mikir bahwa apa yang sudah disampaikan di sana. Pasti benar. Jangan lagi dipertanyakan. Plus memang platform itu menggerakkan kita pada aktivitas tertentu. Yang akhirnya mendorong kita terus-menerus menjadi penikmat, produsen, dan penyebar hoax. Nah PP yang lain dan yang terakhir adalah personalitas. Memang ada personalitas tertentu yang punya kecenderungan lebih mudah. Untuk kemudian share, berbagi, dan sebagainya. Luar biasa. Apa aja ini pahlawan? Pahlawan, terus pengetahuan yang lemah, lalu kemudian ada platform, tadi panik, pergaulan terdekat, sama personalitas. Wow. 6 P dong itu jadinya. Kita plus-plusin boleh. Bonus ya. Bonus ya. Oke oke. Kalau begitu karena banyak singkatannya, berarti pertanyaan berikutnya kembali untuk Mbak Devini. Dikatakan Indonesia sebagai negara multi etnis, rentan, terpecah, belah oleh berita hoax, jangankan berita hoax ya, sensitif lah dengan perbedaan gitu ya, makanya kita mengenal ada namanya Sarah gitu ya. Bagaimana literasi digital berperan penting membentengi masyarakat dari penyebaran berita hoax? Gini, 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 ini ada yang menarik. Jadi memang. Ini 5P juga? Belum. Nanti ada akibatnya 5K. Nanti ya, belum sampai akibat. Siapin enggak lagi. Mantap. Jadi, memang uniknya si mesin ini nih, si algoritma digital ini itu hanya akan mempertemukan kita, memanjakan apa syahwat kita. Contohnya, kalau saya hobinya cendol, maka semua informasi soal cendol. Begitu saya lihat ada yang suka boba, saya bilang ini enggak benar, ini haram, ini salah, karena saya enggak pernah lihat. Jadi, saya melihat ini sesuatu yang salah. Nah, ini akhirnya membuat generasi digital menjadi tidak terbiasa dengan perbedaan. Karena kita selalu digiring untuk berada di lingkungan yang membuat kita senang, happy, karena enggak ada orang yang beda. Karena manusia pada dasarnya sangat egois, hanya mau melihat apa yang ingin dia lihat dan mendengar apa yang ingin dia dengar. Ini yang menyebabkan sensitivitas, bahwa peran itu jadi tinggi sekali. Nah, makanya memang nasehat bahwa, aduh jangan sering-sering unprint gitu ya, unpolo gitu ya, enggak apa-apa. Kalau ada orang yang suka boba, ada yang suka susu atau apa, kita dengerin aja. Jadi, kita tahu, oh, memang beda kok. P-Projek kan indah karena nadanya enggak cuma dodong, kalau dodong masih enggak indah. Jadi, memang perbedaan itu pasti bikin seru. Iya, iya. Berarti itu yang menarik ya, Mbak Loina. Mungkin inilah yang menyebabkan bipolarisasi itu menajam ya, karena dia cuma suka sama satu pilihan. Dia bingung, kenapa di mesin pencarian saya beritanya tentang pilihan saya tersebut ya. Betul, betul. Atau dia suka dengan berita-berita jelek tentang pilihan yang berbeda, akhirnya mesin pencarian menawarkan. Dan itu terjadi pada saat kongresnya Amerika manggil ininya TikTok. Dia bilang, kok kenapa TikTok isinya cuma soal kekerasan seksual? Ya, berarti dia itu membacanya itu doang. Nah, dia itu soal macem-macem. Itu sambil dipanggil ke kongres. Iya, iya. Iya, betul sekali itu. Oke, Mbak Loina. Nah, bagaimana cara membedakan berita hoax dengan berita yang valid? Kalau dari sisi ilmu komunikasi, sebuah informasi yang baik itu paling tidak harus mengandung 5W plus 1H. Namun kalau 5W plus 1H. Tapi Mbak Loina, ini kita cuma 2 menit waktunya, jadi 5W harus cepat. Yang pertama adalah word-nya. Word, oke. Ya, word-nya. Nah, word itu harus ada who-nya dong. Betul. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kalau itu informasi yang nggak ada who-nya, pengpong. Harusnya alarm itu udah bunyi gitu. Berarti tidak ada yang bisa diverifikasi soal word-nya. Iya. Terus when. When. When itu kapannya? Jangan-jangan, itu udah lama informasinya. Banyak tuh ya, udah lama diangkat lagi. Terus diangkat lagi gitu. Terus where? Di mana? Jangan-jangan bukan di Indonesia, di India gitu kan. Iya, mirip-mirip ya. Nah, yang kelima, why? Why itu kenapa? Nah, kenapa ini memang perlu penelusuran lebih lanjut, ya kan? Nah, yang ke-6 adalah how. Ketika dia pakai kata viralkan. Jangan sampai berhenti di handphone Anda. Bagikan. Ada tanda-tanya besar harusnya di situ. Sebegitu pentingkah harus sampai harus diviralkan? Nah, itu kemudian harusnya memicu adrenalin berpikir kritis kita. Ya, dari itu kita kemudian harus, oh, paham dulu nih, ini kayaknya nggak benar nih. Ya. Baru kita cari verifikasinya. Nah, kalau ternyata itu tidak benar, ya berhenti di kita dong. Benar, benar, setuju. Ya, kalau memang mau disebarkan, dengan catatan kita sudah bilang itu hoax. Ini yang benarnya. Jadi, tetap itu menjadi tanggung jawab dari individu yang bersangkutan. Yang pertama ya, gitu. Sebagai benteng pertama. Untuk memastikan bahwa berita itu adalah hoax atau bukan. Saya setuju sekali mbak Luina ya. Sifat kritis. Dulu kita punya teman kritis pasti nyebelin banget. Makan di sini yuk. Kenapa mesti makan di situ? Kita gini yuk, main ini yuk, nonton itu. Kenapa mesti nonton itu? Sekarang, orang kritis malah orang yang paling aman bermain sosial media. Karena nanya terus, ini berita benar apa nggak? Benar nggak? Iya. Oke, semakin seru pembicaraan kita. Tapi, akan lebih seru lagi di segmen berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali. Udah selesai, waktunya di share. Bikin geger. Pasangan nomor urut tiga ternyata. Waspada informasi yang telah direkayasa. Berita bohong, bertembaran, dimana-mana. Cermati, teliti, kenali sikap. Jangan mudah percaya berita yang belum dikonfirmasi. Emang gimana sih cara nginalin berita hoax itu? Cermati judul berita. Lihat dari mana sumber infonya. Hati-hati jika mengandung provokasi. Foto video mudah dimanipulasi. Berpikir cerdas dan kritis jadi solus. Yo, yo. Masih ke bawang video tadi ya. Balik lagi dengan Talkshow Literasi Digital. Dan kita akan kembali berbicara atau berbincang-bincang dengan Mbak Devi dan Mbak Loina. Tapi, untuk materinya, bagaimana kalau kita memperkaya diri juga dengan grafis berikut ini. Terima kasih. Ya, itu dia grafis dari ciri-ciri berita hoax ya. Ini penting untuk kita overkomunikasikan. Karena bohong itu semakin canggih. Hoax kan bohong ya. Orang kalau zaman dulu bohong makin dimanipulasi, makin direkayasa. Siapa yang punya teman yang suka bohong? Ya, semakin sering bohong, semakin canggih bohong. Sama kayak hoax ya. Semakin canggih hoaxnya. Makanya kita perlu informasi seperti tadi. Belum lagi ngomongin soal deep faith. Tapi, sudah lah. Kita belum bicara sampai sana. Saya akan kembali ke Mbak Loina. Nah, mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham makna literasi digital. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan literasi digital? Dan mengapa hal ini penting bagi masyarakat Indonesia yang katanya sedang bertransformasi menuju digital society? Literasi digital itu kan sebetulnya merujuk kepada kemampuan individu untuk melakukan aktivitas di ruang digital. Jadi, di ruang digital sama seperti kalau di dunia nyata ya, kita kan belajar calistung, baca, tulis, hitung. Dengan semua keterampilan dasar itu, kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, literasi digital juga seperti itu. Kita kemudian harus memiliki berbagai kemampuan ketika beraktivitas di ruang digital. Apa saja? Ya, paling tidak sih sebenarnya ada dua ya kemampuannya. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Kenapa? Karena ketika beraktivitas di ruang digital, kita menggunakan medium. Bukan face to face gitu ya. Bukan secara orang ke orang. Tapi ada perantaranya, yaitu ada medium. Jadi, penting banget buat kita memiliki kemampuan memahami bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di medium itu. Yang kedua, yang penting juga adalah kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam ruang digital, aktivitas yang dilakukan adalah tukar-menukar informasi. Misalnya, orang jualan gitu ya. Tidak kelihatan barangnya, yang kelihatan fotonya doang. Kita bayar pakai apa? Bukan pakai uang nyata kan? Bukan pakai uang real, tapi pakai uang e-money gitu. Nah, kan penting untuk kita paham, oh iya, ini gambarnya fotonya benar nggak sih? Barang yang mau saya beli, jangan-jangan bukan seperti ini. Nah, kemampuan itu kemudian menjadi penting kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah 77% loh beraktivitas di dunia digital. Dan menghabiskan waktunya, 8 jam 32 menit. Itu data tahun lalu. 8 jam 32 menit itu kan artinya lebih dari sepertiga hidup kita sudah di dunia digital. Nah, kalau nggak pinter, nggak memiliki kemampuan, tidak literate gitu, berarti kemudian, mohon maaf ya, dia akan banyak dibodoh-bodohin kan ketika masuk di ruang digital. Dan itu yang menjelaskan mungkin kenapa di Indonesia tingkat penipuan, scammer, dan sebagainya masih relatif menonjol. Karena kemampuan literasi digitalnya masih kurang. Memang kalau indeks literasi digital kan digital safety masih paling rendah ya? Iya, iya, paling rendah. Betul sekali nih, kita harus menjadi kewarganegaraan digital yang cerdas ya, untuk membentuk digital society. Nah, kalau Mbak Devi, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kurangnya literasi digital? Tingkat literasi digital dan ketimpangan literasi digital antara masyarakat di kota dan di desa. Walaupun kita punya pilar ya, pilar itu kan sama semuanya yang kita bagikan ya. Ini apa nih? Saya mau menyanggah dulu sedikit. Saya pikir mau menyanyi. Oh, jauh tak. Saya mau menyanggah ternyata ya, bukan nih. Oh, akhirnya gini, ini bukan cuma masalah Indonesia. Oke. Stanford gitu ya, Stanford gitu ya. Mereka udah punya riset nih, ini kampus salah satu, kampus nomor satu, bahkan di dunia. Nggak nomor satu, pokoknya kampus paling keren juga lah di dunia. Dia bikin penelitian. Anak-anak Amerika gitu ya, mahasiswanya dan pelajar di tes. Bahkan anak Amerika, negara paling maju nomor satu, nggak bisa membedakan, belum ngomongin huwak sih, antara berita sama iklan. Itu aja ngamang, pu. Wow. Pandemi kemarin membuat kita istilah saya adalah mendadak digital. Iya, betul-betul. Belum pernah ada bimbel hidup di ruang digital. Semua shock gitu ya, bahkan Biden 2021 juga stress sebagai Amerika ayah dan ibu kandung semua teknologi yang kita pakai hari ini. Suka tidak suka. Mereka saja kelindungan. Jadi ini masalah dunia. Bukan masalah masyarakat. Saya yang melihat Indonesia ini paling terbelakang, paling terjauh, paling terpojok. Seluruh dunia lagi bingung menghadapi universe baru ini. Nah, memang ada konteks yang tadi Indonesia memang menarik. Bayangkan di Indonesia ini data We Are Social Town ini gitu ya, katanya kan jumlah penduduk kita katanya 276 juta. Ya, percaya silahkan hitung sendiri. Nah, tapi yang serunya jumlah gawainya 353 juta. Banyakan handphone gawain daripada manusianya. Nah, ini dalam satu sisi oke orang Indonesia nih, adaptasi teknologinya mantap. Nah, inilah kenapa kemudian ada teman-teman si berklasik dan yang lain-lain yang kerja bareng untuk memastikan bahwa Hey, hidup di ruang digital itu nggak cukup. Cuma punya handphone lebih dari satu gitu ya. Tapi Anda harus tahu juga soal etika, budaya, keamanan. Yang menurut saya rumus ini udah kecil banget sampai presiden yang meluncurin waktu 2021 dengan kempen makin cakep digital yang kalau cakep kita semua udah cakep, tinggal cakepnya nih. Nah, ini yang memang harus terus-menerus karena memang tadi kita mendapat digital ini dan ini dunia baru bagi kita semua. Hmm, oke. Apakah ada hubungannya antara literasi digital sama kita lihat sekarang penyebaran hoax juga tetap masif gitu? Ada nggak nih, Mbak Devi? Harusnya sih ya, artinya tadi bener ya disampaikan oleh beliau bahwa kalau kita, kan gini, maksudnya literasi digital itu kan sederhananya agar kita semua punya imunitas. Karena kalau ngarepin, negara nih, wah negara ayo dong, blokir semua segala macam. Persoalannya dimatiin satu, tumbuhnya 3 juta. Gitu ya, udah bukan sering lagi, udah 3 juta nih. Nah, jadi kalau setiap orang sudah punya imunitas, makanya literasi digital itu maksudnya adalah semua orang itu udah punya imunitas sehingga mereka bisa mencegah itu sendiri, itu yang menjadi satu gambaran masyarakat digital yang ideal. Nah, tapi sekali lagi memang ada persoalan yang terkait dengan kemanusiaan itu sendiri, gitu, yang membuat kita sekarang gini nih, era digital ini rezimnya kecepatan, bukan ketepatan. Orang udah nggak peduli. Kalau salah yaudah, antar aja di, apa namanya, di konfirmasi belakangan aja. Yang penting cepat aja dulu, gitu ya. Nah, ini jadi satu-satu tantangan yang makanya bahkan di Amerika, di Barat, lagi ada diskusi yang sangat serius untuk menunda nih kemajuan teknologi ini, kayaknya kita tunda dulu yuk, kita ngerang, ngerang dulu. Makanya mungkin pandemi itu datang dari Tuhan, memang sengaja, supaya semua orang pause dulu. Karena ini gila, percepatnya, sedangkan kitanya sendiri semua masih tertatih, mau matanya biru, mau matanya hijau, mau matanya hidup, samimawon, sama aja. Iya. Wow, ini menarik ya, kalau kita lihat ada penundaan kemajuan teknologi ya. Karena saya punya temen, saya berkenalan dengan dia, dia katanya sekolah tentang teknologi itu salah satu yang termaju itu di India. Kamu belajar apa? Saya tanya, gitu. Oh, di Indonesia itu mesti sehidup dengan AI, AI. Di sana ada dua tingkatan setelah AI. Wah, sebenarnya ini mungkin kamu mesti kenal sama Devi. Tunda dulu ya sekolahnya. Nanti kita nggak siap. Kamu nanti terlalu pintar. Tapi begini ya, menarik ya, kalau kita bahas soal hoax ini ya. Kan hoax-nya tetap ada nih ya, yang tadi kan sudah dikasih tahu juga sama Mbak Devi. Cuman, kita kan sudah kasih sanksi juga ya, ada hukumnya nih, menurut Mbak Loina nih. Ini sanksinya apa? Mungkin perlu diperjelas lagi, apakah sudah cukup tegas atau ada efeknya atau tidak? Bagaimana nih Mbak Loina? Ini yang harus kita pahami dulu adalah natur dari hoax itu ya. Natur? Penyelbarannya ya. Oke, oke. Jadi, tadi kan Mbak Devi main hasil penelitian, Stanford ya. Sekarang saya juga punya nih penelitian juga gitu ya. Jadi, ini dari MIT. MIT. Nah, MIT itu bilang begini. Berita benar, berita hoax dulu ya. Berita hoax itu level penyebarannya itu sampai ke level yang ke 20 kali. Wow. Lebih dibandingkan dengan berita benar, informasi benar. Jadi, kalau hoax itu beredarnya sampai 19 level, sementara kalau ada klarifikasi, beredarnya hanya sampai level 10. Oh. Jadi, kalau ada hoax, kebayang ya, saya ke Mas Yosi, Mas Yosi ke sana, ke sana, ke sana, sampai 19 kali lipat. Iya. Sementara kalau yang verifikasi atau informasi benar, hanya sampai 10, terus berhenti. I see. Sekarang pertanyaannya, mau dibuat undang-undang, peraturan, aturan hukum yang sedahsyat apapun, tetap tidak, tidak apa namanya? Kejar. Tidak ngejar gitu loh. Karena hoax-nya itu memang viralnya selalu jauh lebih cepat dibandingkan dengan verifikasinya. Mungkin kayaknya kita mesti menguasai, punya sebuah regulasi baru daripada sekedar membuat sanksi ya. Yaitu menguasai sistem informasi. Mungkin ya. Supaya mempercepat verifikasi seperti ini ya. Contesan saja masih banyak yang percaya saya bazir istana ya. Oh, jadi bukan. Ini jadi di Mahvindo itu kami punya contoh gitu ya. Kami punya contoh. Satu informasi, hoax-nya dibagikan 14 ribu kali. Faktanya dibagikan hanya 746 kali saja. Wow, ini makanya kenapa? 14 ribu versus 746. Kalau pernah nonton bioskop di sebuah negara, itu sebelum bioskop itu suka ada iklan-iklan yang masyarakat yang masif. Semuanya harus menyebarkan itu. Mungkin ini salah satu contoh verifikasi yang ini ya, bisa lebih masif ya. Yang hoax yang penting. Kalau sebelum nonton film, tiba-tiba nonton itu dulu. Iya, iya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau kita balik, informasi yang benar juga bisa kita lakukan dengan cara itu ya. Atau tidak juga sih. Nah, aturnya kita memang lebih senang. Iya, iya. Ini ide aja ya pemirsa ya. Siapa tahu ada yang dengar, oh iya itu bagus juga ya. Terus make it happen, bagus juga sih. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ngobrol seru di Talkshow Literasi Digital. Jadi pastikan kalau mau kalmadi, bentar aja. Balik lagi cepat ya. Ya, balik lagi di Talkshow Literasi Digital. Oh, enggak ada penonton di sini ya. Saya seolah-olah banyak penonton. Terima kasih Mbak Devi dan Mbak Loina. Seru sekali obrolan kita, enggak berasa, udah 4 hari kita di sini. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan obrolan yang seru ini, kita sama-sama saksikan dulu ini adalah grafis untuk mengenali ciri konten hoax. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya, itu dia grafisnya untuk kita bisa mengenali dan juga melakukan apa yang perlu kita lakukan kalau kita menemukan hoax ya. Ini penting sekali karena kita sudah masuk ke tahun politik. Nah, tahun politik seru ya. Karena biasanya ada peningkatan nih dalam hal penyebaran hoax atau penggiringan opini. Ayo sini, sini, sini ya. Hate speech dan segala macamnya. Kita mau bahas di sini. Pertanyaan pertama untuk Devi nih. PEMILU. Tidak! Belum. Ini bukan rebutan. Maaf bisa penjat bel. Jelang PEMILU 2024 biasanya banyak berita hoax mertebaran di media sosial. Memang sudah ada itu ya. Bukan biasanya, sudah ada. Apakah KAMPANYA HITAM, KAMPANYA HITAM sebetulnya, semacam ini efektif untuk menggiring opini masyarakat Jelang PEMILU? Ya, bicara kampanye hitam sebenarnya nggak hanya masalah ketika sudah ada teknologi digital, demi kemenangan dan kekuasaan siapapun akan melakukannya, kebetulan sekarang ada teknologinya yang membuat jadi lebih cepat, kalau di masa lalu kan mungkin lebih sulit ya untuk mencapai puluhan juta orang dalam satu waktu, kalau sekarang itu menjadi lebih mudah gitu. Nah ini yang kemudian menjadi menarik bahkan negara demokrasi terbesar juga mengalami hal tersebut, bahkan disinyalir menurut penelitian mereka, bukan kata saya, ini berhasil memenangkan, membuat banyak tokoh politik bisa berhasil mendapatkan puncak kekuasaan itu dengan menggunakan kekuatan salah satunya propaganda hitam zaman dulu nyebutnya, sekarang pakai hoax-hoax itu. Iya, nggak sejauh-jauh ya, waktu kemarin pemilihan Biden dan Trump bukannya banyak sekali propaganda hitam ya? Iya, dan itu menariknya Amerika kan mereka melakukan penelitian, jadi itu sudah sah kalau kita membicarakan itu dan mereka sudah punya sederet bukti bahwa itu memang secara serius difabrikasi, dibuat untuk menghancurkan lawan politik, yang kedua, membuat penyelenggara pemilu kelihatan tidak kompeten, sehingga kemudian masyarakat jadi ragu dan malas, sehingga mengurangi potensi suara untuk orang lain ke dirinya, itu salah satu yang diupayakan lewat kampanye-kampanye hitam itu. Nih, Mbak Loina ini kerjanya sama Pindo nih, vaksin hoax-nya kayak gini nih, vaksinnya berarti kita kenali nih hoax-hoax menjelang tahun politik, menyerang lawan pilihan, dan juga meragukan pemerintah sebagai penyelenggara pemilunya. Oke, Mbak Loina, mengacu pada data kasus berita hoax, seberapa efektif penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita hoax? Jawabannya, sangat efektif. Sangat efektif. Nah, kenapa kemudian kita harus cari tahu ya, cari tahu kenapa efektif. Jadi, di tahun 2022 itu peningkatan hoax politik itu di bulan Maret. Di bulan Januari, Februari, masih Omikron waktu itu ya. Jadi, masih hoax kesehatan masih merajak terus sedikit. Bogi tuh masuk ke Maret, di hasil mapping kami, naik. Naik pelan-pelan. Apalagi Juni kemudian sudah mulai masuk tahapan pemilu. Jadi, udah mulai banyak. Nah, yang menarik, selama ini sebetulnya hoax itu banyaknya lewat tiga tuh, medsos-nya. Facebook, nah itu udah ketahuan siapa ya, orang-orangnya kalau di Facebook. Yang kedua, Twitter. Yang ketiga, WhatsApp. Oh, WhatsApp, ya. Tapi, 6 bulan terakhir ini, kami melihat ada peningkatan TikTok, sudah mulai masuk, ya. Dan YouTube Mas Yosi. Wow. Nah, di YouTube ini, kalau kita lihat sejarahnya hoax, kan awalnya hanya narasi ya, berupa teks gitu ya. Yang sangat mudah dikenali sebagai, ah, ini fotonya tempelan nih, gitu kan. Ini narasinya nggak bener nih, karena nggak ada, nggak kontekstual dengan foto gitu ya. Iya. Tapi ketika di TikTok, ketika di YouTube, kira-kira bentuknya menjadi apa? Video. Yang jauh lebih sulit untuk dilacak, karena itu kan bergerak. Bergerak, dan potongan-potongan itu, dengan keahlian yang tertentu, bisa kelihatan seperti mulus. Iya, iya, iya. Jadi, kalau kita lihat dari hasil pementaan, kecenderungannya yang di YouTube itu, semakin lama, semakin meningkat. Efektif, ya. Dan kalau kita lihat pada audiens, target sasarannya YouTube, kita tahu dong siapa. Enak muda, ya. Iya. YouTube itu sebagai suatu platform memang paling balance, ya. Untuk gender, apa namanya, audiensnya. Oke. Dibandingkan dengan TikTok dan Instagram. Tapi anyway, kalau semakin efektif, ya bahaya juga, ya. Iya. Oke, kampanye itu masih Mbak Loinan, ya. Kampanye hitam adalah bentuk, dalam bentuk berita hoax sering muncul di media sosial. Bagaimana Mavindo ikut mendorong masyarakat agar lebih cerdas dan bijak menentukan pilihan politiknya. Penggunaan media sosial sebagai ajang kampanye dan perang isu sering disusupi kampanye hitam dalam bentuk-bentuk berita hoax. Oke. Jadi, kalau kita lihat dampak hoax itu, dari hasil penelitian kami, sebetulnya itu kalau kayak pendulung itu, paling ujung dia mendiskreditkan, ujung yang lainnya itu mengagung-agungkan. Iya, iya, iya. Sosok-sosok kandidat-kandidat itu, ya. Jadi, di satu sisi, wah, kayaknya keren banget, gitu. Di sisi yang lain, kayaknya di... Hancur banget. Iya, hancur banget, gitu. Itu pilihannya begitu, nggak ada yang di tengah-tengah. Dan kemudian sifat yang lain adalah menakut-nakuti. Fear mengering, kalau yang hoax itu, ya. Kalau kamu nanti pilih yang tadi itu, gitu ya, nanti, mohon maaf, segala macam tuh, kebijakan ini, bensin nanti segini, ya. Kita akan sulit sembako, dan sebagainya. Sementara, kalau katanya calonnya dia yang menang, wah, kamu akan sejahtera, ya. Dapet rumah, jijiran, gitu ya. DSB, DSB, DSB. Nah, informasi sesat seperti ini kan kemudian akan menimbulkan kebimbangan. Kebimbangan dari para pemilih ini, ya. Nah, bayangkan, tadi saya menegaskan lagi yang sudah disebutkan oleh Mbak Devi. Orang kemudian tidak memiliki background atau latar belakang informasi yang cukup ketika harus menentukan pilihannya. Jadi, dia ingin milih, tapi dia nggak punya latar belakang. Apakah kandidat yang saya pilih ini betul, gitu ya. Bener nggak sih seperti itu, gitu, realitanya. Jadi, kita bisa bayangkan, ya, Mas Josi. Kalau kemudian pemilihan orang tidak didasarkan atas informasi yang benar, kemudian orang itu terpilih menjadi pemimpin kita. Iya, iya, iya. Artinya efek yang sekarang akan kita rasa at least 5 tahun ke depan, dong. Betul, gitu. Iya. Wah, ini literasi politiknya nyelip, di literasi politik. Karena memang tahun politik. Nah, Mbak Devi, bagaimana nih dampak berita hoax? Karena kita mendengar istilah polarisasi sekarang yang muncul di masyarakat. Ada dampaknya? Ya ampun, itu kan udah dan masih terasa ekor. Traumanya. Pilkan ya 2017 dan tentunya Pilpres 2019 yang perpecahan, perceraian nyata antar keluarga. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa merasakan hal tersebut. Nah, jadi memang persoalannya adalah menarik kalau ditanya lagi, kok orang bisa aja sih ini bodoh atau nggak tahu atau males atau apa? Gini persoalannya, kalau bicara soal politik, sebenarnya setiap orang itu udah punya preferensi, udah punya keyakinan. Misalnya, aku sama Mas Yosi ini, aku mah udah cinta nih sama Mas Yosi. Jadi, kalau ada informasi yang jelek tentang Mas Yosi, aku pasti, ah nggak mungkin. Begitu ada satu aja yang bagus. Oh, ini. Emang bener nih, Mas Yosi. Karena saya sudah suka, nah ini yang menjelaskan sebenarnya jauh sebelum apa namanya munculnya Hawaks-Hawaks ini. Ada sebuah buku yang menarik lah, nggak tebal-tebal amat lah, hampir 500 halaman, political brain gitu ya. Menjelaskan Amerika saja dalam kurun waktu 30 tahun terakhir memilih presiden bukan karena rasional, bukan karena, wah si ini wah programnya bagus. Karena ya pemilih, ya aku suka aja sama dia. Nggak ada kata lain, aku suka sama dia. Nah, jadi Hawaks ini sebenarnya bekerja untuk memperkuat hal tersebut. Kalau yang dia udah suka, ya otomatis dia akan dengerin kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan. Tapi kalau dia emang nggak suka, yang akan dia dengerin, oh iya, ini memang nggak beres gitu segala macam. Nah, ini yang memang menjadi tantangan gitu ya. Dan lagi-lagi, ini terjadi di semua negara. Nggak ada hubungannya dengan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Ini memang lagi-lagi kecenderungan manusiawi. Iya, iya, iya. Mungkin ini yang turut berperan serta kalau ngomongin soal polarisasi adalah acara-acara politik ya, yang senang membensin-bensini para pendukung yang fanatik selalu diulang-ulang. Padahal kita nggak boleh fanatik loh. Iya, fanatik tuh berbahaya sekali dengan jebakan-jebakannya. Sehingga akhirnya kita a priori dan menolak informasi-informasi yang bisa mengimbangi pilihan kita sebenarnya ya. Oke, tapi ini literasi digital. Walaupun bisa nyelip literasi politik, tapi itu penting juga ya. Kita akan ngobrol lagi, lebih seru lagi di segmen berikutnya. Jari-jari kemana-mana, tetap di Talkshow Literasi Digital. Jari-jari kemana-mana, tetap di Talkshow Literasi ini. Terima kasih telah menonton 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 Dan anaknya smartphone Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita suka kan Setiap anak muda Tapi itu tipsnya benar Baru masuk Oh secara umur Ya oke Wow ya itu dia Cek dulu Sebabar Hello Memei